Ini adalah cara memfilter saham untuk ditradingkan dengan cara yang mudah Stay tune Halo guys, balik lagi sama gue Deryl di DC Dery Channel Dan hari ini kita bahas balik ke saham series lagi teman-teman Dan di saham series kali ini gue akan share ke kalian Gimana caranya untuk memfilter saham ya Untuk ditradingkan ya Jadi kita gak usah perlu untuk Nganalisa semua saham Tapi kita cari saham-saham yang Kira-kira bagus untuk dianalisa tuh Gimana caranya dengan cara yang sangat mudah teman-teman Tapi sebelum gue mulai gue mau ingetin Buat kalian yang belum punya grup trading Baik itu saham ataupun forex Kalian bisa join di grup trading gue Yang gue buat di aplikasi discord Linknya sudah gue taruh di description di bawah Kalian tinggal klik link tersebut untuk join Dan kemudian kita bisa langsung Diskusi bareng disana teman-teman Dan juga jangan lupa Gue cuma punya grup di discord teman-teman ya Jadi gue gak punya grup lain Apalagi di telegram Jadi kalau misalnya ada grup telegram Yang mengatasnamakan gue Dan menawarkan investasi atau apapun Hati-hati teman-teman Itu adalah grup penipu teman-teman Atau scammer ya Jadi harap hati-hati Oke teman-teman ya Hari ini gue akan bahas Gimana caranya untuk memfilter saham Tentunya dengan Aplikasi yang sekarang sedang gue pakai Aplikasi trading Yaitu adalah Ajaib teman-teman ya Dan di Ajaib kali ini Di aplikasi Ajaib kali ini Gue akan bahasnya di Mode desktopnya teman-teman ya Atau di mode PC Jadi kemarin-kemarin kan gue sudah bikin video tentang Fitur-fitur Ajaib juga Tetapi itu di mode Smartphone teman-teman ya Sekarang gue akan lebih fokus Ke mode desktop Kenapa? Karena di mode desktopnya ini Ajaib Sudah mengupdate ya Dan memperbarui fitur-fitur Sehingga itu lebih mempermudah kita Dalam yang namanya trading ya Itu baik dari pre-trading Sampai kita Tradingnya Sampai kita quit dari Posisi tersebut Atau kita sudah likuidasi Atau jual teman-teman ya Itu sangat mempermudah Dan yang gue suka di Ajaib ini Aplikasinya atau programnya itu Dia tuh terus update teman-teman ya Sesuai dengan kebutuhan Seorang trader seperti saya gitu ya Jadi dulu pas awal-awal keluar Memang fiturnya belum terlalu maksimal Tapi sekarang makin kesini Makin keren banget teman-teman ya Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri Di desktop Terutama fitur untuk Filtering ya Jadi Gue sendiri sekarang pakai di Ajaib itu Gue gak usah kemana-mana lagi jadinya Jadi gue cuma menggunakan Ajaib ini Untuk memfilter saham-saham yang mau gue analisa Karena Kenapa seperti itu? Karena Menurut gue Fitur yang Filtering yang udah ada di Ajaib itu Sangat Mumpuni buat gue ya Jadi Gue gak perlu lagi Cari-cari ke yang lain ya Dan Terlebih lagi Aplikasi Ajaib ini Sudah terintegrasi Dengan si Tradingview Yang biasa gue gunakan Sebagai charting tools gue Jadi ini Menjadi satu benefit Yang keren banget buat gue Oke Tanpa berlama-lama lagi teman-teman Gue akan tunjukin Semua fitur-fiturnya Dan juga cara untuk Memfilter versi gue Teman-teman dengan menggunakan Ajaib Tapi seperti biasa Gue akan Praktekinnya itu Di monitor Supaya kita bisa lebih berinteraksi Dan juga Bisa lebih jelas Penjelasannya Oke teman-teman Sekarang yuk kita ke monitor Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di monitor Dan sekarang Yang kalian lihat di depan ini Ini adalah Desktop version Dari si Ajaib ya teman-teman ya Jadi buat kalian Yang belum punya Sekuritas Atau broker Dan kalian mau coba Untuk investasi di instrumen Saham Ataupun reksadana Kalian bisa cek ini Ajaib.co.id Kalian tinggal cek aja Terus kalian tinggal daftar Daftarnya pun simple Jadi kalian tidak perlu Ribet-ribet Datang ke Apa namanya Ke sekuritas gitu ya Secara manual Secara offline Tetapi kalian juga bisa Daftarnya melalui online Dan tidak ribet Kalian hanya perlu Verifikasi dan membuat Rekening saham juga Gitu teman-teman ya Jadi ini adalah Homepage Atau berandanya Teman-temannya Dari si Ajaib ya Seperti tadi gue bilang Hari ini gue akan bahas Tentang cara Untuk memfilter saham Terutama Dengan menggunakan Si aplikasi Ajaib ini Atau website Ajaib ini ya Dan Disini kenapa Gue fokus Di desktop ya Karena memang Di dua video sebelumnya Gue sudah bahas Tentang aplikasi Ajaib Yang ada di smartphone Jadi ini juga merupakan Salah satu kekuatan Dari Ajaib Kalian bisa trading Kalau gak mau ribet Kalian lagi mobile Lagi ada di luar kota Segala macam Kalian cukup menggunakan Aplikasinya Dari Ajaib ini Bisa kalian download Di iPhone Di App Store Ataupun di Play Store Android Itu sudah tersedia Dua-duanya Dan memang Versi mobile-nya itu Juga sangat lengkap Tentang-tentang Tidak kalah Dengan versi desktop-nya Dan hari ini Gue mau bahas Versi desktop-nya Karena apa Karena kalian tahu ya Gue selalu bilang Kalau misalnya Gue untuk Menganalisa secara deep Teman-teman Secara dalam Itu gue selalu menggunakan Desktop Karena dari segi chart-nya Itu juga lebih besar Lebih jelas Dan dari segi Informasinya Juga lebih jelas Jadi gue lebih enak Melihatnya Gak kecil-kecil Seperti itu Dan untuk gambar-gambar Di chart-nya Juga bisa lebih fleksibel Lagi teman-teman ya Dan ini sebelum gue jelasin Cara untuk Menfilter saham Gue akan jelasin dulu nih Fitur-fitur yang sudah Di update Dari Ajaib Di versi desktop ya Jadi di versi desktop ini Memang Ajaib Sudah melakukan Update teman-teman Atau pembaruan ya Jadi tampilannya Jadi seperti ini Dan ini Tidak hanya tampilannya doang Tetapi fitur-fiturnya Juga semakin keren Semakin lengkap Teman-teman ya Dari Segi brandanya Kalian bisa lihat Di pojok kiri atas Ada info dari Pergerakan harga indeks Kita hari ini ya Ini live teman-teman ya Tanggal 8 Desember Jam setengah Sebelas Siang Waktu Indonesia bagian barat Ini marketnya masih open Memang dan dia sedang running Seperti ini teman-teman ya Dan Di bawahnya Kalau misalnya kalian lihat Ini ada watch list langsung teman-teman ya Jadi ini adalah saham-saham Yang kalian Buat ya Kalian lihat Kalian simpan Untuk kalian pantau Terus-terusan di watch list ya Dan watch list ini bisa kalian Buat baru gitu ya Kalau misalnya kalian mau bikin baru Kayak saya disini sudah bikin Dua ya Banking dan infra ya Seperti ini Dan isi sahamnya juga masih sedikit Memang Dan di atasnya Kalau kalian lihat ini ada fitur Untuk mencari saham Kalau misalnya kalian Pengen melihat secara deep Tapi nanti ini gue jelasin lebih lanjut Oke Dan kemudian Di sebelah kanan ini ya Ini adalah informasi Apa namanya Berandanya teman-teman ya Di atas ini ada informasi akun kalian ya Di sini ada Total investasi berapa Dan kalian bisa hide ya Seperti ini Kalau misalnya kalian gak mau dilihat orang ya Dan Di bawahnya ini juga ada Saham teraktif teman-teman ya Dengan berdasarkan Ada tiga kriteria Yaitu top volume Top gainer Dan top loser Ini pun bisa kalian ganti-ganti Ini fitur standar Yang ada di Semua sekuritas Tetapi di ajaib ini juga Cukup simple Dan cukup user friendly Jadi ini gak perlu ribet lagi Teman-teman ya Ini menjadi salah satu kekuatan juga Dan di sebelah kanan ini Kalau misalnya kalian mau invest di reksadana Ini juga Apa namanya Muncul teman-teman Bisa dilihat ya Terpopuler itu reksadana apa Ya Resiko terendah Tereksadana apa Jadi kalian tuh Gak perlu Untuk Ribet-ribet lagi Nah di saham teraktif ini Kalian tinggal klik selengkapnya Seperti ini Dan dia akan muncul teman-teman ya Secara garis besarnya Seperti ini Ya dan kalian bisa filter juga Ini berdasarkan top value Top frequency Top volume gitu ya Dan ini sangat-sangat Luar biasa teman-teman ya Jadi ini Mempersingkat waktu kalian Untuk melihat Berdasarkan volume Segala macam Dan ini nanti juga Gue akan bahas nih Ini ada berhubungan dengan filtering juga Teman-teman ya Seperti itu Dan kita kembali ke beranda lagi Websitenya juga cukup Responsif teman-teman ya Cepet banget Websitenya tuh gak lelet ya Jadi ini kalian Tidak perlu takut Kalau misalnya Kalian berada di luar Teman-teman ya Kalian bingung ya Mau pindah-pindah Gak bawa laptop Gak bawa apa Kalian tinggal ke warnet aja Terus kalian buka websitenya Gak perlu install aplikasi apa-apa Kalian bisa langsung trading Ya itu merupakan kelebihan dari si Ajaib Dengan menggunakan website Untuk trading ya Jadi kita gak perlu install aplikasi apa-apa Nah kemudian di bawah teman-teman Teman-teman ada berita Teman-teman ada news hari ini Ya kalian bisa baca newsnya Seperti apa Di sini Newsnya ini juga Sangat Apa ya Sangat efektif sekali Jadi ketika dia ada berita seperti ini Di bawahnya ada saham Yang berhubungan dengan berita tersebut Ya Jadi ini juga sangat lengkap Dan di sini ada sumber beritanya juga Seperti yang kalian lihat Di sini ada berita tentang PT DU Dan ini sumber beritanya dari IDX Dan di bawah ini ada berita tentang BMRI Dari CNN Indonesia Jadi ini ada Pokoknya beritanya itu Ketika kita baca berita Kita kan suka bingung Ini hubungannya sama-sama apa ya Di bawahnya ini nanti ada Saham-saham yang berhubungan dengan berita tersebut Dan kemudian Di sebelah kanannya itu ada diskusi teman-teman Jadi ada forum Ini yang juga merupakan Fitur yang keren sih menurut gue Jadi kalian tuh Yang gak punya komunitas segala macam Kalian bisa ikut Untuk diskusi di forum tersebut Jadi kalau misalnya kalian lihat selengkapnya seperti ini Nah Ini forum desktopnya ini Kalau misalnya dari secara lengkapnya Itu belum di update teman-teman Tetapi kalau misalnya kalian ada di versi mobile Seperti yang tadi gue bilang Di Play Store dan di App Store Itu sudah ada versi lengkapnya Jadi kalau misalnya kalian mau join di forum Memang kalian harus install dulu Di aplikasi handphone ya Karena apa? Karena gini loh Forum itu kan memang identik Kalau misalnya kita chat ya Melalui mobile gitu ya Jadi itu lebih mudah juga Dan ini juga Mungkin nanti di kedepannya di update Versi desktopnya ya Ini di update di versi desktopnya Tetapi sekarang itu baru ada di versi mobilenya Oke Oke di berita selengkapnya ini Kalian juga bisa melihat berita Lebih banyak aja sih Dari yang tadi teman-teman ya Jadi ini juga Apa namanya Kita bisa dapat informasi Dari sektor berita itu lebih banyak Oke Nah kemudian kita lanjut ke Fitur selanjutnya yaitu Dicari teman-teman ya Cari ini dibagi banyak Ada indeks, saham, reksadana, dan kalender Di sini gue akan bahas dari satu-satu ya Dari indeks dulu teman-teman ya Dan di indeks ini Kita akan muncul banyak sekali Apa namanya Indeks ya Di bawah ini indeks global gitu ya Seperti Nasdaq ya Kemudian ada Dow Jones Ada FTSE gitu ya Ada Hang Seng Ada Seoul Dan ada Tokyo Nikkei Segala macem Ini global index teman-teman Dan Di sini juga di atas tentunya Ada indeks harga saham gabungan Dan di sebelah kanan ini teman-teman Ini ada running trade Running trade ini adalah Transaksi yang terjadi Selama jam bursa buka Yang seperti kalian lihat ini gerak-gerak terus Karena ini adalah Transaksi yang terjadi Jadi kita juga bisa memantau Running trade juga Seperti biasa gitu teman-teman ya Dan kemudian balik lagi Ke fitur cari Tapi di bagian saham ya Nah Ini juga Ini yang berhubungan dengan filtering Yang gue bilang tadi teman-teman ya Kalian bisa melihat Dari semua sektornya nih Ada agriculture Dia bisa kasih tau Pertambangan Yang 0,8 Ya plusnya Industri dasar Bagaimana Ini semua sektor ada nih teman-teman Jadi kita bisa melihat Sektor mana yang lagi plus Sektor mana yang lagi ditarik Atau lagi minus Seperti itu Berdasarkan ranking Ya ini juga tadi Sudah bisa dibagi Menjadi top value Top volume Top frequency Top gainer Loser By percentage Dan juga top gainer loser By value nya teman-teman ya Jadi ini juga luar biasa sekali Index Ini juga penting teman-teman ya Kita Index nya juga sangat lengkap Bahkan ini udah semua index Ada disini ya Gitu ya teman-teman ya Index Indonesia ya Ada LQ45 Ada IDX30 Yang sering gue pakai Ada kompas 100 Ya ini juga bisa di filter ya Kalau kita klik LQ45 Dia akan keluar Saham-saham yang ada di LQ45 aja Gitu ya Kalau misalnya kita Klik IDX30 Dia akan keluar saham-saham yang ada di IDX30 Dan ini fitur yang sangat berguna buat gue Karena ini merupakan Salah satu kunci gue Untuk filtering Teman-teman ya Nanti gue jelasin caranya Tapi sekarang gue Bahas dulu ke fitur lebih lanjut Untuk yang rasa dana Ya ini Hanya Apa dia Bisa nunjukin yang terpopuler Ya sektornya juga Bisa dipilih Segala macem Tapi gue gak akan terlalu detail disini ya Gue akan lanjut aja Ke kalender Nah Ini fitur kalender ini juga Menjadi sangat penting Buat gue Karena ini adalah kalender yang Akan memberikan kita info Kapan corporate action itu Dilakukan Oke Jadi contohnya sekarang itu Tanggal 8 Desember Teman-teman ya 8 Desember tuh ada RUPS nih Di Medco Building GMCW Ini sahamnya Kode sahamnya GMCW Dia itu ada RUPS Oke Jadi kita bisa melihat nih GMCW ini ada Gimana pergerakannya gitu kan Nanti tanggal 9 Ada apa BINA Saham BINA tuh ada RUPS lagi Kemudian tanggal 10 Kita lihat ada BMSR ini juga Nah tanggal 11 ini nih Teman-teman ya Tanggal 11 ini tuh Ada RUPS Di 2 Apa 2 Saham teman-teman ya Real dan DPNS Dan juga ada Dividend nih Ada yang bagi Dividend AMRT dan Games teman-teman ya Satu lembarnya 6 perak Dan games ini Satu lembarnya 48 perak Nah ini juga bisa Menjadi acuan ya Biasanya kan Kalau misalnya mau bagi Dividend itu kan Sahamnya itu kan Biasanya naik gitu Teman-teman ya Dan juga ada IPO teman-teman ya Trimitra Prawara Goldland Ini dia IPO Kalian juga bisa Mendapatkan informasi Seperti ini Kalau misalnya kalian Mau cari-cari saham IPO Kalian bisa lihat juga Ini yang warna ijo Titiknya ya Ini ada Victoria Care Indonesia Yang juga IPO Tanggal 17 Desember Nanti gitu ya Jadi ini kita bisa Memantau nih Nah tanggal 8 kemarin Jasa Uber Sakti Ya itu juga IPO ya Pokoknya ini kalender Keren banget deh Ini lengkap sekali sih Dan kita bisa melihat Sampai Akhir bulan Desember itu Itu Bulan ini tuh Ada event apa aja Nanti kalau misalnya Dipindah ke Januari Nanti Januarinya pun Ke update Pasti langsung Dan berdasarkan kategori ini Kalian juga bisa Bisa ditandain ya Temen-temen yang kalian Mau lihat tuh apa aja Apakah mau Dividend doang Apakah RUPS doang Kalau kalian gak mau lihat Kalian tinggal uncheck aja nih Checklistnya kalian uncheck Seperti ini Nanti dia hilang Yang dibagi dividend Kalau kalian checklist Seperti ini Nanti yang bagi-bagi Dividend seperti ini Dia akan muncul Seperti yang ini Tanggal 14 Nanti ada tower Sama MFMI nih Nah ini tower Sama MFMI Akan bagi dividend Seperti itu Jadi gitu ya Temen-temen Ini sangat bagus Sekali sih ya Ini fitur yang kalian Dari ini tuh Keren banget sih Buat kalian tuh Memfilter juga Ini termasuk filtering Juga temen-temen Di bagian cari Termasuk filtering juga Dan berikutnya Ke portfolio Temen-temen ya Dan di portfolio ini Juga kalian bisa Sama ya Bisa Apa namanya Mengaktifkan Melihat saham-saham apa aja Yang lagi dipegang Atau segala macem Oke Dan kemudian Di bagian transaksi Temen-temen ya Ini yang paling Keren Temen-temennya Di saham ini Kalian bisa Melihat ya Saham apa saja Yang sudah kalian beli Historinya bagaimana aja Seperti ini Contohnya temen-temen ya Ini ada historinya Dari beberapa hari lalu Kemudian Terus yang sekarang Terjadi juga bisa Terdaftar disini Nanti kita akan coba Temen-temen ya Kebetulan hari ini Gue mau coba Mau beli satu saham ya Dan Auto order Temen-temen ya Nah Untuk auto order ini Oke Ini gue sudah Apa Sudah Astra ini Sudah gue non-aktifkan Tinggal gue hapus aja Ini kalian bisa Lihat hapus Nah Kalau kalian mau Bikin auto order Gampang Kalian tinggal klik Auto order beli Seperti ini ya Misalnya seperti ini Terus misalnya Kalian mau beli Saham BCA gitu ya Ini ibaratnya kalian Auto order itu Fungsinya adalah Kalian mau beli saham Tapi kalian Nggak mau nungguin Di depan monitor Jadi kalian tinggal Mengaktifkan auto order Yaitu adalah Kayak Apa ya Kayak Artificial intelligence gitu Jadi dia otomatis Kayak robot Kita tinggal set Kapan kita mau belinya Seperti ini Tipe auto ordernya Itu apa Limit order Atau auto order Kita disini pilih auto order Periodenya itu Tanggal berapa Mulai berlakunya nih Auto order Disini Gue pilih 8 Desember Dan berakhirnya itu Oke Sebentar Oke Berakhirnya itu bisa Ya gue bisa setting nih Gue mau berakhirnya kapan gitu ya Di tanggal 11 misalnya Atau di hari Jumat besok gitu ya Dan sahamnya misalnya Gue mau saham friend Nih ya Let's say gue mau beli saham friend Temen-temen ya Nah Syarat auto ordernya itu gimana Syarat auto order itu maksudnya adalah Kapan auto order ini berfungsi Ketika harga sudah Gimana Nah kalau kayak gini Gue mau ketika harga kurang dari 60 Sorry 60 68 temen-temen ya Gue mau kurang dari 68 Itu gue bakal beli Temen-temen ya Gue bakal beli Di harga berapa Gue bakal beli di harga Sekitar 66 Oke Downloadnya ini Gue mau beli Sekitar 500 Mungkin 500 Seribu Temen-temen ya Gue beli 10.000 lot Eh seribu lot ya Gue akan beli seribu lot friend Sorry Nggak seribu deh 1.500 aja deh 10 juta 1.600 Oke Gue akan beli 1.600 lot Ya di harga 66 temen-temen ya 66 Nah tapi kalau misalnya Harganya ini Di bawah 68 Jadi gini loh Ketika harganya ini Sudah kena 68 Ini order gue ini akan aktif Tapi selama dia belum kena 68 Ini order gue gak akan aktif Dan ini berlakunya Tanggal 8 Sampai tanggal 11 Desember Jadi gampang temen-temen ya Untuk nge-set auto ordernya Seperti itu aja Kalau misalnya kita mau beli Harga saham Contohnya gue bakal beli friend Ini gue terjemahin ya temen-temen Apa yang gue Maksud dari auto order Yang gue lakukan sekarang Gue akan beli saham friend Ya Yaitu tanggal Periode mulanya tanggal sekarang 8 Desember Sampai tanggal 11 Desember Jadi tanggal 11 Desember ini Udah gak aktif nih Ini akan hilang gitu ya Syarat auto ordernya adalah Ketika harga friend ini Kurang dari Atau sama dengan 68 Maka order gue yang di bawah ini Akan aktif Gue akan beli Di harga 66 Sebanyak 1.600 lot Senilai 10.560 Oke Itu adalah Cara auto order Untuk beli Temen-temen ya Dan ini gue tinggal konfirmasi Gue simpan Auto order beli Ya seperti ini temen-temen ya Nah ini berhasil disimpan Nanti ini tinggal Tinggal gue refresh aja Temen-temen ya Nah dia akan muncul Seperti ini ya temen-temen Dan statusnya ini aktif Ya kalau gue mau non aktifkan Tinggal gue giniin aja Geser Nah ini langsung non aktif Kalau gue mau geser lagi aktifkan Tinggal Tinggal gue turn on lagi Seperti ini temen-temen ya Nah kalau misalnya jual gimana Oke gue akan set jual Nah kebetulan gue ada saham BBNI nih temen-temen ya Sama konsepnya Gue bakal jual saham BNI ini Ya di harga berapa nih Di Sorry auto order Sifatnya auto order Dan tanggal periodi akhirnya sama Ya tanggal 11 besok Kayak hari Jumat ya Jadi gue akan berlakuan ini Sampai minggu ini aja Dan harga syarat auto ordernya Ketika harga lebih dari 6.900 Oke ketika BBNI sudah melebihi 6.900 ya Gue akan jual BBNI ini di harga berapa Di harga 7.000 temen-temen ya Di harga 7.000 Lotnya berapa Lot yang gue miliki dari 58 Gue jual aja semua 58 Oke seperti ini jadinya ya Jadi ini gue akan translate temen-temen ya Jadi buat kalian yang belum paham tentang auto ordernya Kemarin banyak juga nanya di komen Di komen gue temen-temen ya Ini ya Gue terjemahkan Gue akan jual BBNI Karena ini adalah auto order untuk jual Gue akan jual BBNI Di tanggal 8 Desember Mulai tanggal sekarang Sampai periodenya itu tanggal 11 Desember Dan BBNI gue itu akan aktif Auto order ini akan aktif Ketika harga BBNI ini sudah lebih Atau sama dengan 6.900 Jadi ketika harga BBNI itu nyentuh 6.900 atau lebih Auto order gue akan aktif Yaitu adalah Gue akan jual saham BBNI ini Di harga 7.000 Sebanyak 58 lot Dengan total sekian 40 juta sekian Oke Nah ini sudah gue make share Pastikan kalian make share ya Make share ulang Kalian recheck ulang Ini auto order sudah benar atau belum Langsung gue konfirmasi auto order seperti ini Gue simpan Seret Oke Nah dia akan langsung muncul Seperti ini dan dua-duanya sudah aktif Yaudah Ini berarti order gue sudah jalan Gue mau gue liburan kemana Gue mau jalan-jalan kemana Gue mau kerja Atau mengurusi kerjaan lain Segala apa Gue gak usah pantau lagi Dia nanti ketika dia sudah Kena syaratnya kita Atau Conditionnya kita Dia akan langsung kejual sendiri Atau kebeli sendiri Dan disini sudah gue Contohkan teman-teman ya Nah itu adalah fitur dari Auto order Dan kemudian kita ke berita Teman-teman ya Ke berita Ini adalah yang tadi Teman-teman ya Sama Dan forum ini Yang tadi gue bilang ya Ini baru ada di versi Aplikasi Belum ada di desktop Oke teman-teman Sekarang gue mau Kasih tau kalian Cara gue untuk filtering Gimana sih cara gue untuk filtering Di si Saham ini Supaya gue gak usah Nganalisa semua saham lagi Oke Caranya adalah Ini gampang banget Kalau dia jip ya teman-teman Gue tinggal ke saham Oke Nah disini Tadi gue bilang kan Disini gue bisa filter Teman-teman ya Gue filter berdasarkan Agriculture Berdasarkan sektor Segala macem gitu ya Gue ngeliat sektor Yang lagi Up dulu Pertama yang paling up Yaitu adalah konsumen Gue akan lihat Apa yang terjadi di konsumen ini Dan disini kan Konsumen ini kan Banyak ya Sahamnya ya Gue tinggal gini aja teman-teman Gue tinggal By volume Volume nya itu gue Apa namanya Gue cek Saham mana yang paling aktif Di sektor Konsumen ini Apa Consumers ini ya teman-teman ya Dan disini sudah gue Gue sort teman-teman Atau gue urutkan ya Ternyata yang paling aktif Dari volume nya itu adalah HMSP Oke Dan juga KF Ya Dan juga HRTA Hoki Hoki Enough AISA Segala macem ya Dan ini adalah Top 10 saham Gue tinggalnya top 10 saham saja Yang paling efektif Dan sesudah gue dapet ini Gue liat kira-kira saham mana Yang menurut gue tuh Masuk ke kriteria gue Yaitu adalah Dia masuk ke IDX 30 Teman-teman ya Yaitu Misalnya HMSP nih Gue liat yang paling aktif HMSP Gue tinggal klik teman-teman ya Gue klik Gue liat Disini Oh volume nya 180 juta Oke 180 juta Lembar teman-teman ya Dan kemudian Gue liat 52 week high nya tuh 2350 Sekarang tuh Harganya masih di 1750 Berarti dia masih ada Gap Atau masih ada spare Ya sekitar 500 sampai 600 point 600 point ya 600 point itu Berarti ini masih sekitar Oh masih banyak Masih puluhan persen Teman-teman ya Jadi ini masih Oke nih HMSP Sampurna gitu ya Terus gue bisa liat Disini harga open nya berapa Turnover nya berapa Berapa persen ya turnover nya Terus Asing nya gimana nih Asing nih pada masuk Apa pada jual Oh ternyata disini Asing kebanyakan jual Teman-teman ya Masih ngebuangin Berarti nih HMSP ini yang gerakin Adalah domestik gitu ya Nah seperti itu Nah kalau misalnya Gue masih kurang puas Teman-teman ya Gue bisa ke detail Gue ke detail seperti ini Dan gue akan liat Disini teman-teman ya HMSP Ini seperti apa Ya kalian bisa liat ya Harga secara detailnya Informasi detailnya Seperti ini Oke Dan kita bisa liat Key statistiknya Teman-teman disini ya Oh ternyata ROA nya Kita bisa liat nih Performance dari perusahaan Gimana ROA nya gimana Gitu ya 20,5% Ranking 4 gitu ya ROA nya juga 32,15% Masih bagus ya EPS nya 79,2 PBV nya 6,8 Gitu ya Saya mau liat PI nya berapa Oh PI nya 21,21 Gak terlalu Apa Gak terlalu bagus Sebenernya ya PI nya udah Lumayan tinggi ya Nah current ratio nya 263% ya DER nya 56% Atau 0,5 Ini juga Apa ya Standar sih sebenernya Gitu ya Nah kalau kita mau liat Tentang technical nya Bagaimana Disini juga fitur ajaib Ini keren banget Dia bisa Ada indikatornya ya Teman-teman Ada value-value indikatornya ya Jadi ada Dia ada RSI Action nya tuh beli Stochastic action nya beli IDX action nya beli Segala macam Move average Dijabarin dari 10 Sampai 200 Beli-beli-beli semua Berarti ini mendapatkan Skor Ada skornya Ada summary nya 100% beli Jadi buat kalian Yang belum ngerti Technical analysis Ya walaupun Ini tidak bisa Jadikan acuan ya Kalian harus belajar Yang technical analysis Benar-benar Tapi ya Seenggaknya Ini bisa membantu Kalian Seperti itu Dari financial nya Juga kita bisa lihat Income statement nya Si HMSP Itu seperti apa Dia bisa Gambar seperti ini Balance sheet nya gimana Intinya ini juga Sudah dapat Informasi yang bagus ya Cash flow nya juga kita lihat Ya quarter 1 seperti apa Quarter 2 nya seperti apa Ya quarter 3 nya seperti apa Kayak gitu ya Dan kalau misalnya kita lihat Mulai tahunan Juga bisa Tetapi di HMSP ini Belum ada available chart nya Oke Kemudian detail price Detail price ya Harga detail nya seperti apa Turnover nya bagaimana Domestic buy Tuh kan tadi gue udah bilang kan Ternyata yang mendominasi HMSP ini itu Si domestic ya 192 billion teman-teman ya Dan yang foreign buy nya ini Cuma 10 billion doang Oke jadi Ini didominasi sama domestic Oke Dan kemudian dari corporate action nya Kita bisa melihat Cash dividend nya Berapa sih Oh 120 dia bagi dividend nya Kapan dia bagi dividend Kemarin ya 29 Mei 2020 Ya dan juga Yang berikutnya Teman-teman ya Nanti belum keluar Tanggal yang berikutnya Oke RUPS nya kita bisa lihat Stock split nya juga bisa lihat Bonus stock nya juga bisa lihat Profile nya pun kita bisa melihat Sedikit company profile Dari si HMSP ini Kita bisa baca Jajaran direksi nya siapa Press direct nya siapa Komisioner nya siapa Segala macem Jadi Menurut kalian gimana gitu ya Ini sudah lengkap banget Apa lengkap banget gitu ya Karena menurut gue ini udah lengkap banget sih ya Kalau misalnya kalian mau Dip analisis seperti ini Oke Nah Kemudian Langkah berikutnya ya Kalau gue kita balik lagi ke cari ya Saham seperti ini Dan biasanya yang gue lakukan itu adalah Selain dari sektor Tadi kan gue jelasinnya by sektor Seperti itu ya Gue cara menganalisanya Gue melihat Kemudian gue lihat dari Index ya Ini yang paling sering gue lakukan ya Gue selalu ke index 30 IDX 30 ya Terus kemudian gue Gue urutkan juga berdasarkan Volumenya seperti apa Karena apa? Kenapa gue buka IDX 30? Karena gini loh Gue selalu menganalisa Atau gue selalu tradingin Saham-saham yang Yang apa ya Yang ada di IDX 30 Seperti kemarin ya gue trading INKP teman-teman Ini ada di IDX 30 juga Pokoknya gue trading itu Saham-saham yang kebanyakan Ada di IDX 30 Kalau di luar itu Seperti tadi friend itu ya Itu pasti gue jumlahnya Gak akan banyak Gue trading atau beli sahamnya Gak akan banyak Yang gue akan fokusin Atau yang lumayan banyak itu Gue pasti spendnya di IDX 30 Seperti ini teman-teman Oke Nah Kalau misalnya gue sudah lihat seperti itu ya Gue tinggal klik lagi sama ya Gue misalnya disini mau lihat Ada rose seperti apa Gue tinggal lihat ke detail teman-teman ya Ke detail seperti ini Gue lihat key statistiknya Seperti apa Ada rose ya Seperti sama ya Tadi yang gue bilang di HMSP Kurang lebih sama seperti itu Dan kalau misalnya gue mau lihat Chartnya seperti apa Gue tinggal balik lagi Ke tempat yang tadi ya Teman-teman ya Nah seperti ini Terus misalnya ada rose ya Gue pengen lihat chartnya Gue langsung ke trading view aja Sret nih ya Ini kelebihannya si ajaib lagi Dia langsung Terintegrasi ke si trading view Yaitu adalah charting tools Yang menurut gue paling bagus Dan ini adalah salah satunya trading view Yang gue Apa Salah satunya charting tools Yang gue pakai Oke Disini kita lihat Time frame nya ada 5 menit 10 menit 1 jam 1 hari 1 minggu 1 bulan Memang tidak taruh lengkap Tapi itu gak masalah Karena ini yang gue pakai Adalah satu harian daily Nah di ini juga Semuanya pure ya Ini gue bisa menggunakan Apa yang gue pakai Di website nya trading view Sebenarnya gitu ya Yang di aslinya Tradingview.com Dan disini gue bisa Pasang indikator juga Misalnya disini Let's say gue mau pasang Moving Average Exponential Seperti itu Dan juga gue mau pasang Stochastic deh Biar mau lihat Divergence gitu ya Nah ini juga bisa langsung ya Responsive juga teman-teman ya Dan disini gue tinggal Pakai 533 gitu ya Oke seperti ini Oke Dan disini Kalian tinggal ganti ya Si emanya juga bisa diganti Ke 90 Seperti ini Oke Dan dia akan muncul Nah Sudah Oke disini gue juga bisa melihat Oh ternyata Adaro ini sudah Apa namanya Sudah tinggi sekali Dia sudah break disini Teman-teman ya Sudah break Dia punya Apa namanya Dia punya resistance ya Dan dia sedang Naik tinggi Dan disini Kalau misalnya kita lihat Disini dia sebenarnya Ada namanya area demand ya Jadi kalau misalnya kita mau buy Di si Adaro ini Kita bisa buynya itu Di area demandnya dia gitu ya Kalau misalnya kita pakai Fibonacci juga Kita tinggal tarik dari sini ke sini ya Oke Kita setting dulu Fibonnya Oke Ini jangan di reverse ya teman-teman ya Biasa aja Oke Seperti ini Nah ini teman-teman ya Ini kita bisa lihat Area Fibonnya itu di Bagian sini ya Nah ini menjadi area buy kita nih Sebenarnya ini Area buy yang bagus itu ya Di 1.3.70an teman-teman ya Untuk si Adaro ini Jadi kalau sekarang ini memang masih ketinggian Tunggu dia retrace ke bawah Karena apa Karena di area buy sini Ada tumpukan Atau ada confluence Atau cluster Dengan yang namanya Si area Fibonacci juga Dan juga area supply and demand juga Jadi ini adalah the best Kalian entry itu Seperti ini ya Nah ini adalah kelebihan dari ajaib juga Jadi gue udah all in one banget nih Gue gak usah kemana-mana lagi Gue gak usah ke trading view bahkan Gue tinggal disini aja Kalau gue mau ganti apa Misalnya Gue mau ganti friend Gue mau lihat nih friend ini gimana sih Kenapa sih Bang mau beli friend segala macem gitu ya Nah ini tinggal gue lihat aja Oh ternyata friend itu udah Naik lagi ke 72 gitu ya Dan disini dia sudah mulai Memang sudah bikin Akumulasi teman-teman Dan dia siap meledak ke atas Oke Nah ini friend juga sudah naik lagi ke 72 teman-teman ya Sebenernya friend ini gue udah ngumpulin dari 65 Tetapi bukan di akun ajaib ini ya Teman-teman di sekuritas lain Gue sudah ngumpulin teman-teman Dari 65 Ya 65 sampai 67 Oke Seperti ini ya Jadi ya tunggu aja meledak nih Bentar lagi meledak nih teman-teman ya friend ya Jadi tapi kalau buat kalian nonton nanti di hari kamis sih Ya mungkin sudah Sudah naik Atau masih ada disini ya Kalian bisa ikut by si friend ini Oke Nah itu sih teman-teman yang mau gue sharing teman-teman ya Tentang si ajaib ini Fiturnya tuh super lengkap Intinya Jadi buat kalian ya Nggak usah ragu-ragu lagi Ya kalau misalnya kalian mau nyoba Bang Gue bingung nih cari sekuritas apa yang bagus Ya kalian coba aja ajaib ini Karena ini simple dan Bener-bener millennials friendly banget ya teman-teman Ini memang ditujukan buat Kalian kaum millennials yang nggak mau ribet Yang kalian tuh Pengennya tuh nggak usah Satu all-in-one aja ya Nggak usah kemana-mana lagi ya Pake aja ajaib ya Kalian mau charting tools bagus Ya udah ada trading view-nya Kalian mau screening bagus Caranya seperti itu yang tadi gue jelasin Ya itu cara screening gue ya Kalau misalnya kalian ada cara screening baru Atau yang menurut kalian lebih bagus Ya silahkan aja Karena ini gue cuma sharing yang menurut gue oke Ya jadi seperti itu aja sih Semoga apa yang gue sharing hari ini Bisa bermanfaat untuk kalian Dan kalian bisa praktekan langsung Dan kalian juga bisa langsung daftar si ajaib ini Oke teman-teman Itu aja teman-teman Semoga berguna Sekarang kita balik lagi ke kamera Oke teman-teman Jadi itu adalah cara untuk memfilter Dengan menggunakan ajaib Tadi gue udah singgung semuanya Tentang aplikasi ajaib yang ada di desktop Semoga kalian juga bisa ya teman-teman Dari mulai filtering-nya Dari mulai Just juga auto order-nya Seperti apa gitu ya Pokoknya lengkap banget deh ajaib ya Intinya Kalau misalnya kalian belum punya sekuritas Dan kalian mau join di saham Kalian bisa cek Atau bisa coba si aplikasi ajaib ini Linknya sudah gue taruh di bawah Teman-temannya di deskripsi di bawah Kalian tinggal klik link tersebut Dan kemudian kalian daftar Kalian buat rekening sahamnya Ya dan juga kalau misalnya Kalian mau mencoba reksadana di ajaib Juga tentunya bisa ya Tapi disini gue fokusinnya ke saham Daftarnya juga gak ribet ya Kalian tinggal daftar melalui link di bawah Isi data Ya terus kemudian kalian verifikasi KTP segala macem Seperti itu Gak ribet banget ya Dan yang perlu kalian tahu Setiap deposit yang kalian buat itu Itu tidak masuk ke ajaib Tetapi itu masuk ke rekening dana investasi kalian Di bank permata Jadi itu uangnya gak kemana-mana Sebenarnya ada di bank kalian juga Cuman di rekening yang berbeda aja Seperti itu teman-temannya Jadi kalian tidak perlu takut Karena ajaib ini juga Sudah terdaftar di OJK Dan keamanannya juga sudah terjaga Teman-teman ya Oke Nah Kalian juga bisa subscribe channel ini teman-teman Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten Atau video-video yang seperti ini Ya kalian juga bisa bantu like video ini Dan juga share ke teman-teman yang lain Yang kira-kira membutuhkan info dari video ini Teman-teman Dan juga kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya ada link kurang dari video ini Atau kalian mau request tentang materi Atau apapun yang mau gue bahas ke depannya Gue akan baca Dan gue akan usahakan untuk buat kontennya untuk kalian Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading Kalian bisa join di grup trading gue Yang gue buat di aplikasi Discord Linknya sudah gue taruh di bawah juga Kalian tinggal klik link tersebut untuk join Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana Dan juga jangan lupa Gue hanya ada grup di Discord Dan gue tidak punya grup di Telegram Apalagi gue menawarkan investasi atau segala macam Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue Untuk menawarkan investasi di grup lain Selain di grup gue Atau di Instagram atau dimanapun ya Itu berarti adalah penipu teman-teman Oke Dan mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa berguna untuk kalian Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri Untuk menonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sampai jumpa di video kali